I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi teman-teman dan kebetulan hari ini ada waktu untuk saya buat video lagi, dan di hari ini saya akan memberikan ikan anak ayam, dan cara pemberiannya bagaimana, saya simak videonya berikutnya Oke teman-teman, jadi disini anak ayam saya teman-teman, anak ayam ini lagi saya kasih makan dulu ini di siang hari ya teman-teman, ini sedang saya kasih cemilan untuk makan ayam ya teman-teman, di siang hari sebelum kita memberikan minyak ikan ya teman-teman, kita kasih pakan terlebih dahulu, agar nanti minyak ikannya itu bisa terserap sempurna ya teman-teman di dalam tubuh ayam, nah tarik teman-teman, tuh, ayam-ayam ini sedang saya kasih makan, ini pakan sembilan ya teman-teman pakan sembilan di siang hari, untuk ayam-ayam saya tuh, ini anak ayam berusia satu bulanan ya teman-teman ini ada lima ekor, ini ayam-ayam yang di depan itu ya teman-teman sekarang sudah saya pindahkan di kandang ini ini buat kandang umbaran ya teman-teman kandang umbaran seperti ini aja ini sebenarnya, sebenarnya itu kandang itu ya teman-teman, untuk jago, untuk ayam-ayam dewasa ini saya pakai dulu, kebetulan ininya nggak pakai teman-teman dan kebetulan juga saya punya banyak untuk kurung-kurungan ini ini saya pakai dulu untuk ayam-ayam ini ini juga saya kasih tangkringan ya teman-teman untuk menangkringnya si ayam ayamnya tuh ini baru saya kasih makan ya teman-teman ini sembilannya tuh ya ini tadinya pakan 100% ya teman-teman dan sekarang sudah diubah pakan ya teman-teman ini buat pakan cembilannya saja tuh ini pakai pura ya teman-teman jadi yang tadinya pakan 100% sekarang sudah saya ubah untuk dijadikan pakan cembilannya saja ya teman-teman untuk pakan cembilan di siang hari itu air minyak tuh teman-teman jadi jangan berlama-lama lagi karena di sini sudah cuacanya sudah tidak menentu ya teman-teman karena mau hujan tuh sudah gelap sekali oh tuh sudah gelap ya teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri cuacanya di sini lagi kurang mendukung jadi saya buat video di siang hari saja ya teman-teman karena nanti di sore hari pasti akan gelap sekali di sini ya teman-teman tuh dan di sini juga saya sudah mempersiapkan ya teman-teman mempersiapkan minyak ikan ya kebetulan ada sisa segini tuh masih ada sisa ya teman-teman saya biasanya rutin memberikan minyak ikan ini ini saya beli di apotek ya teman-teman dengan harga 5.000 rupiah di toko pakan juga ada cuma kalau di apotek itu isinya lebih banyak ya teman-teman tapi harganya itu sama 5.000 ya teman-teman oke jadi saya akan berikan minyak ikan ini satu persatu ya teman-teman pada anak-anak ayam ini saya nanti akan memberikan untuk ayam-ayam itu dulu tuh yang sudah di atas karena di sana lagi masih makan ya teman-teman oke kita langsung saja berikan ya teman-teman kita taruh dulu kameranya di sini biar nanti agak biar lebih jelas ya teman-teman oke teman-teman oke teman-teman jadi di sini saya akan memberikan dengan dua cara ya dengan cara pertama saya nanti akan saya nanti akan dileluhkan langsung pada mulut ayam dan cara kedua nanti saya akan ditekan ya teman-teman atau dipencet kita akan ambil dulu satu persatu ayamnya saya akan menunjukkan ayam ini ya teman-teman atau akan memberikan minyak ikan ini pada ayam saya caranya cukup digapit kayak gini ya teman-teman tuh ini langsung mulutnya dimangapin ini langsung kita langsung saja kayak gini kita bantu dengan cara kayak gini ya teman-teman tuh biar masuk ini sudah aman ya teman-teman kita biarin kita lepas saja seperti itu ya teman-teman biar tidak tertukar nanti kita ambil lagi ya ini dengan cara yang kedua ya teman-teman dengan cara ditekan nanti kita gapit lagi seperti ini nah kita ini ya teman tuh posisi tangannya tuh kayak gini ini dimangapin lagi jangan sampai merontai teman-teman kita masukin udah ke ini ya teman-teman menyakitannya tuh sisanya tinggal di ini lagi ya teman-teman tinggal dimasukin kayak gini udah selesai gampang ya teman-teman tinggal teman-teman kasih satu persatu saja ya teman-teman kita ketika kecil Skippin' breaks, feelin' lost, feelin' great Poppin' off, singin' straight, never stop, never changed All the squad here to play, and I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods, no, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never cap in space I won't stop till I hear you Nah, jadi seperti itu ya teman-teman Cara pemberiannya dengan cara yang pertama langsung saja dilolohkan Dan cara dua yang langsung ditekan ya teman-teman Ditekan ujungnya Dan pas di dalam mulut ya teman-teman Lalu teman-teman tekan saja sampai menyakitannya keluar Ini ayam-ayam tadi ya teman-teman Yang saya kasih menyakitkan tuh Ini tadi Saya kayak gitu sengaja ya teman-teman Biar tidak tertukar Biar nanti yang Jangan sampai yang udah dikasih Dikasih lagi Jadi teman-teman bisa Lepas dulu ya Yang udah dikasihnya dilepas Yang belum Yang belum dikasih Biarkan di kandang ya teman-teman Ini sudah selesai semua Untuk proses pemberiannya ya teman-teman Tuh Ini usia satu bulanan ya teman-teman Tuh pertumbuhannya sudah Teman-teman bisa lihat sendiri Cukup bagus ya teman-teman Itu saya rutin ya teman-teman Untuk pemberiannya Satu minisam bisa Dua kali sampai tiga kali Tergantung juga saya waktunya ya teman-teman Kadang dua kali Kadang tiga kali Yang penting tiap minggu itu Dikasih ya teman-teman Dan minyak ikan itu bagus ya teman-teman Untuk pertumbuhan anak ayam Apalagi untuk ayam-ayam segini Untuk cara pemberiannya Seperti itu ya teman-teman Tentunya sangat mudah sekali Saya ada dua cara Untuk cara pemberiannya ya teman-teman Kalau Ini sudah biasa ya teman-teman Jadi saya tinggal Dilolohkan saja Karena disini saya sudah biasa memberikan anak ayam ini Berikan minyak ikan Jadi Saya sudah tidak khawatir lagi ya teman-teman Kalau belum sih teman-teman Lebih baik ditekan saja ya teman-teman Diambil minyaknya Terus sisanya bisa dimasukin Kedalam mulutnya Dan nanti teman-teman Lihat saja ya Apakah kotorannya nanti akan Keluarnya kayak gitu lagi Apa tidak Nah jika Kotorannya Tidak mengeluarkan Kayak gitu Berarti Anak ayam teman-teman Itu Sudah bisa ya Atau Pencernaannya itu Sudah bagus Jadi untuk Ibarat itu Untuk memancing gitu Teman-teman Dan nanti teman-teman Dengan lihat saja Dari kotorannya teman-teman Keluarnya Kayak gitu lagi Atau tidak Jika tidak Itu berarti Sudah bagus pencernaannya Teman-teman Dengan langsung saja Bisa Diberikan Dileruhkan langsung Tidak usah Ditekan-tekan lagi Teman-teman Dan mungkin Saya akan Akhir dulu Video dari kami ini Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Semua Dan jika ada yang Mau beri di Pertanyakan Silahkan Tuliskan Sejati Kalau komentar Ya teman-teman Oke Saya Maksudkan Terima kasih banyak Konduk teman-teman Semua yang sudah like Dan subscribe Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I've changed for the better Terima kasih